Artis Nikita Mirzani kembali mendatangi program Mabes Polri terkait laporan terhadap Polres Serang Kota Senin Siang. Ini merupakan untuk kasus jugaan pencemaran nama baik atas laporan Dito Mahendra. Nikita Mirzani datang sekitar pukul 13, didapingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Kedatangan mantan istri dipolatif ke Mabes Polri itu untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor. Belumnya Nikita Mirzani resmi membuat laporan ke program Polri terkait kasus penghubungan rumah dan penetapan tersangka oleh Polres Serang Kota Dalam perkara ini Nikita melaporkan dugaan kriminalisasi dan ketidakprofesionalan aparat Polres Serang Kota. Kalau persiapan sih kita udah lengkapin berkas ya. Jadi kita bawa semua berkasnya dari proses awal sampai akhir. Apa yang akan kita sampaikan nanti setelah prosesnya saja. Takutnya apa yang disampaikan sekarang gak sama dengan apa yang ditanyakan oleh penyelidik yang ada di atas. Jadi saat ini udah diperiksa Niki terkait pengaduannya Niki. Adanya dugaan kriminalisasi tidak profesional, disiplin dan sebagainya yang terjadi pada proses hukum terhadap Nikita Mirzani. Nah tentang yang lain-lain terkait ada informasi seolah-olah Niki itu tidak mau datang mediasi. Tolong tunjukkan suratnya. Kalau memang Niki itu pernah dipanggil diundang untuk datang jam 9 malam. Jam 9 malam ada seseorang datang di pores bahwa dia menunggu Niki Tamirzani untuk datang mediasi. Apa yang mau dimediasikan kalau yang datang satu orang? Kalau memang betul ada tunjukkan undangannya. Kalau tidak ada undang minimal teleponnya siapa yang telepon. Atau WA-nya kalau tidak. Kalau semua tidak ada, apa? Kenapa tengah-tengah malam harus datang di pores? Apa yang akan dibuat lagi seperti ini? Udah santai aja lah. Ikutin prosesnya, ikutin saja proses hukum ini. Karena kita juga memproses orang yang memproses Niki. Seperti itu. Jangan dibuat tengah-tengah ada gitu Bang ya? Jangan membuat cerita apalagi sampai jam 9 malam. Niki loh. Ditungguin katanya. Ditungguin jam 9 malam. Niki loh ada di Bali. Ngapain nungguin Niki di Bali datang dari Bali? Dan dia tahu aku ke Bali dari hari Kamis ya? Nah iya. Dari hari Kamis kita itu sudah kirim surat. Suratnya ada, buktinya ada. Kok tiba-tiba jam 9 malam? Tapi suratnya itu adalah BAP diminta keterangannya sebagai saksi. BAP tambahan sebagai saksi bukan undangan sebab perdamaian apa tujus? Enggak ada. Jadi mediasi. Jadi mediasi itu biasanya ada undangan. Kalau tidak ada undangan ada telpon. Jadi penyidik memberikan tempat kepada para pihak untuk bertemu. Nah ini bagaimana bisa bertemu? Yang diundang yang datang hanya orang yang jam 9 malam. Nungguin sampai, ngapain nungguin jam 9 malam Niki ada di Bali? Udahlah gak usah bikin-bikin yang nanti tidak logis lagi. Terima kasih telah menonton!